Masih adanya dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan berdampak pada perbedaan dukungan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. P3 Kubu Jan Faridz memutuskan untuk mendukung kandidat petahana Ahok Jarot. Keputusan ini berbeda dengan kebijakan pengurus P3 versi Roma Hurmuzi atau Romi yang bergabung dengan Poros Cikes mendukung Agus Silvi. Dengan keputusan mengusung Ahok Jarot, Kubu Jan Faridz akan bergabung dengan PDI Perjuangan Hanura, Nasdem, dan Golkar. Jan Faridz juga akan menyetorkan sejumlah nama untuk masuk tim kampanye Ahok Jarot. Salah satu alasan dukungan Kubu Jan Faridz karena kontrak politik yang diajukan P3 akan diakomodir oleh Ahok Jarot. Salah satunya adalah peningkatan pembangunan fasilitas Islam di Ibu Kota. Kami ini partai Islam, partai yang berkazaskan Islam. Dan kami tentu berkeinginan umat Islam di Jakarta ini menikmati APBD, dalam arti kata mendapat kesejahteraan program yang pro-umat Islam. Nah ini yang menjadi dasar daripada keputusan partai persatuan pembangunan mendukung Ahok Jarot. Sementara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama sendiri mengaku belum mengetahui rencana partai persatuan pembangunan yang mendukung dirinya dan Jarot Saifuli Dayat dalam pemilihan Gubernur DKI 2017. Menurutnya hingga Jumat siang belum ada komunikasi antara dirinya dan P3 Kubu Jan Faridz. Meski mengaku tidak tahu rencana deklarasi itu, Basuki tidak menampik dirinya dekat dengan salah satu politisi P3 Kubu Jan Faridz, yakni Ahmad Dimiyati Natakusuma. Kedekatan itu berawal ketika keduanya sama-sama di DPR. Ahok mengklaim, sejak dulu dirinya sudah mengantongi dukungan dari Dimiyati yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua MPR. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi saya sering komunikasi sama Pak Dimiyati, Dimiyati itu teman baik saya di balik. Dari dulu, Dimiyati secara pribadi sudah bilang, pokoknya saudara, my brother, pokoknya orang Banten-Banten pasti gue bantu dukung lo deh. Karena dia kan memang lama Bupati Pandegelang. Jadi saya hubungan baik kok, sama kayak Jarot, wali kota, si Dimiyati kan Bupati di Pandegelang 10 tahun, terus dia jadi anggota DPR RI, badan legislasi, sebarang saya. Kita hubungannya baik, sama Dimiyati baik. Dimiyati udah bilang, pokoknya gue pasti dukung lo deh.